Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back again to In My Video Jadi guys, hari ini kita pengen aku pengen memperkenalkan kalian daerah tempat tinggal aku ya pokoknya daerah-daerah traveling gitu lah nah jadi aku tuh di Jepang tuh tinggal di daerah kayak pedesan gitu ya kayak daerah terpencil gitu tapi meskipun daerah terpencil dia tuh punya tempat yang cukup excited juga gitu jadi ini ya daerah tempat tinggal aku daerah terdekat dari daerah tempat tinggal aku terus sebenernya tadi tuh aku pengen niatnya tuh beli ayam halal gitu kan buat konten selanjutnya tapi karena mungkin kejauh karena tadi apa ketinggalan bisnisnya atau gimana tadi ya gak jadi, gak jadi beli terus pokoknya mungkin udah tutup juga jadi yaudah deh kita nge-vlog aja nge-vlog gak jelas gitu yaudah-udah jadi kita nge-vlog hari ini aku pengen ngenalin daerah tempat tinggal aku seperti apa so ikutin videonya sampai habis let's check it out selamat menikmati jadi guys ini dia aku ada di depan kayak tokoh-tokoh tapi ini tokohnya udah tutup tapi kalau kalian lihat sendiri tuh depan-depannya udah kayak tua banget deh pokoknya ini kayak jadul banget nih disini aku lihat sepanjang jalan tuh kayak daerahnya udah jadul banget gitu kayak old town gitu udah tua karena kita jalan sampai sana dulu itu tuh terus itu tuh toko yang itu itu udah kayak udah tua banget katanya terus kita ini udah kayak di parkiran mobil gitu nah aku tuh nanti tuh sebentar aku mau belanja di supermarket yang itu tuh jadi itu tuh supermarketnya tuh kayak tokonya tuh supermarketnya kayak ala-ala jaman Eido gitu ya jadi dalamnya tuh ada kayak macam-macam jual-jual ikan kepiting, lobster ya pokoknya disitu masih seger banget nanti setelah review ini kepada kalian aku juga pengen belanja disitu guys jadi kalian ikutin aja jadi seperti inilah tempat daerah tempat tinggal aku yang paling terdekat ya cuma dekat dengan kota-kota tua seperti ini tapi ya tetep aja menurutku ini adalah pengalamannya paling bagus loh pokoknya bisa tinggal disini ya guys jadi ini kita ada di toko enggak tahu ini toko apa tapi kayaknya kayaknya toko eskrim ya aku juga soalnya gak pernah keluar-keluar sih jadi kurang tahu tentang toko yang ada deket sini ya jadi kita cek sekarang isinya apa kayaknya toko eskrim gitu deh toko eskrim ya kita beli jadi tadi aku beli eskrimnya ini rasa mangga jadi di jepang itu jarang-jarang ada eskrim rasa mangga sih kalau di jual di konfensi store tapi karena ini adalah eskrim buatan toko ini sendiri jadi kita coba guys harus panas gini emang seger banget makan eskrim makan Bismillah ini kayak ada rasa kelapanya juga mango apa sih ini coconut siapa rasa mangganya cuma dikit doang padahal rasanya memang enggak rasanya ini jangan rasa mangga tapi dia lebih ke krim deh rasanya gitu jadi wah enak banget sih ini ini cuma bersatu gak enak guys kalau meskipun aku disini kalau bilang gak enak punya mereka juga bakal gak bakal ngerti ya oke sekarang kita cobain kuenya guys nih jadi ini kuenya juga mereka jual kek gitu ini kan tadi aku bilang mochikairi kan jadi tadi dikasih es dong sama dia es dry es gitu nih kasih dry es gitu oh my god ini udah ada senoknya juga sekarang kita coba kuenya lagi oh ini kuenya melimpah disini kayaknya ini lebih dominan ke krim deh toko ini ya soalnya tadi es krim rasa mangga juga krim banget ini mungkin kuenya juga krim juga nih krim banget oke sekarang kita makan oh my god ini fluffy sumpah fluffy banget oke oke makan bismillah ini guys strawberry krim sama bolunya nih oke sekarang kita makan semuanya bismillah hmm stroberinya kecut tapi karena bolunya manis jadi rasanya balance hmm oh my god ini stroberi dan krimnya makan hmm ini bolunya sumpah fluffy banget seplaf itu oke sekarang kita beranjak lagi dari tokonya sekarang kita mari cari tempat yang lain lagi guys jadi guys jadi biasanya kalau kita datang ke tempat seperti ini mereka punya budaya kita harus bersih jadi kita cuci tangan aja dulu sebenarnya kita ini bukan kepercayaan kita sih tapi menghargai oke guys jadi ini kita ada di kuilnya just like this jadi ini adalah tempat kuil ya jadi kayak kuil tapi kalau menurut yang bukan orang Jepang ya pasti menganggap tempat ini adalah tempat wisata gitu ya jadi ini adalah tempat wisata yang paling deket dari rumah aku guys so itu dia jadi itu dia guys destination oh my god so guys jadi itu dia destination terakhir kita yaitu di kuil ini oke thanks for watching sampai habis guys jangan lupa like komen dan subscribe channel ku ini biar kedepannya aku makin semangat bikin videonya lagi guys so nantikan video selanjutnya lagi lebih menarik so I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya guys bye bye ciao oh oh